Halo Assalamualaikum C Waalaikumsalam Ini mau tanya Sampai masih di Junan lho Agensi nih Udah gak di Junan Udah dimana Berarti sampe udah lama gak ngikutin saya ini Iya Hari ini libur lah Hari ini libur Saya mau nantar teman Niatnya mau ke agensi C Ngapain Tapi tadi barusan Mau cari majikan Terus kamu barusan kenapa sayang Barusan Ya barusan kan liat Ya youtubenya cc Kok apa dua minggu yang lalu Ada uploadan yang udah gak ada di Junan Makanya tak telpon gitu loh Saya sudah gak ada di Junan Kalau mau main silahkan datang ke rumah singgah Di Taiwai Taiwai Kamu ketik deh youtube itu Rute rumah singgah Uni TKW Hongkong Oh oke 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 Taiwai ya cek Betul Nge-nge-nge Ini Jadi gimana ini Kesini aja Enggak soalnya kan temennya mau ada acara gitu loh Niatnya kan pagi ke tempat cc dulu Ntar habis ke tempat cc kan mau ke acara Ulang tahunnya temen gitu loh Acaranya di mana sayang? Cimungkok Cimungkok katanya Oke Kantornya Koko yang baru kan ada di Wampo sana kan deket Ntar kamu telpon Kapan finish kontraknya dia? Kak Bulan berapa mbak Den? Banyak bulan Kan ceritanya kan gini Dia itu mau notice gitu loh Tapi Majekanya itu minta Minta rekod Rekod baik lah intinya Dia di rekod baik Ntar kalau dia mau finish bulan 6 Dia di finishin 1 tahun setengah gitu Oke Berarti gini aja Gak usah datang ke kantor Suruh dia isi formulir ini? Sebentar ya Sebentar ya 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 Ben Benak Isi formulir ini Jadi kalian gak usah Gak usah cari aku Ntar nomor teleponmu di situ Ntar Koko Thomas yang mencarimu Oh Ini kan nomor Ini kan nomor HPnya kan Nomor HPku Ntar biar dihubungin temanku langsung aja ya Gak apa-apa Kamu cuma kirim ke dia lagi Iya maksudnya Ntar Kalau temanku mau hubungin cc Biar dia nomornya dia langsung Betul Betul Tapi suruh dia ngisi ini dulu ya sayang ya Ngisi ini terus aku bisa cari dia Oh iya iya Ada yang Masih di Junan Nggak Soalnya kalau kantornya Di mana? Di daerah Wampo Hungham sana Kalau dari Mongkok ya nggak jauh Ke Jingwannya malah lebih jauh Soalnya kan kita tinggal di Junan gitu loh maksudnya Oh oke 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 Iya Ya nggak jauh lah Yang akan tinggal di Junan Kalau naik itu yang West itu kan lebih deket sayang Oh Junan West itu Yang MDR Junan West itu Oh Di sana Oh iya nanti Nanti kita hubungi Biar dihubungi lagi lah Nanti ber diisi dulu Ntar Biar dihubungi lagi sama temanku ya saya Siap 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 Saya tunggu ya sayang ya Ya makasih Ya makasih Assalamualaikum Bye bye Waalaikumsalam Oke buat teman-teman di luar sana Saya sudah tidak bekerja di agent lagi Sekarang pun saya tidak bekerja di agent lagi Yang bekerja di agent adalah anak saya Di daerah Wampo sana Rute-rutenya saya akan berikan Dan saya akan update buat kalian semua Karena saya memutuskan untuk Untuk tetap membantu kalian Walaupun kalian bukan anak buah saya Jadi kalau saya Kerja di agent lagi Artinya adalah saya Saya berbohong pada diri saya sendiri Sebenarnya saya sedang mencari sesuatu Yang selama ini Saya belum dapatkan Yaitu ingin membantu kalian Jadi saya lebih Bilang sama Koko Thomas Karena sebenarnya Saya pribadi sudah tidak ingin bekerja di agent Dan Meneruskan ini semua Sebentar ya Ada telepon Wai Mau kemana Mbak Mami mau sakit Mami mau sakit Satu kali jalan atau PP Tak kasih nomornya Mas Thomas saja ya Soalnya Koko Thomas Langsung Langsung ada koneksinya Teleponan mau beli tiket gitu Sekarang Koko Ini nomornya tak kasih ya saya Catatan Halo 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 Kok mati Jadi buat teman-teman di luar sana Saya sudah tidak fokus Kerja di agent lagi Saya Saya maunya Untuk Untuk kedepannya Saya maunya Membantu siapa aja Kalau saya bekerja di agent Seperti yang saya katakan tadi Saya tidak akan fokus Untuk membantu kalian Saya akan Akan fokus untuk Mengejar target Jadi Karena banyak yang menyarankan Untuk Buka agent sendiri Atau Bagaimana teman-teman yang lain Cari majikan Miss Maka dari itu saya Bilang sama Koko Thomas Nah kamu Yang kerja di agent aja Membantu cece-cece yang di luar sana Tapi Mami Pengen tetap fokus untuk Untuk Membantu siapa aja Karena kalau saya bekerja di agent Otomatis kan fokus saya Sama anak buah saya saja Saya tidak akan fokus Di permasalahan-permasalahan lain Benar gak Setuju gak Dengan apa yang saya katakan Karena itu saya tetap harus Mencoba Agar saya mampu Dan bisa Membantu kalian Agar saya Samaian semua bisa Bisa bareng sama saya Gitu loh Jadi tidak perlu saya bilang Kamu anak buah saya bukan Kamu Ikut saya bukan Kamu Seperti ini Seperti itu Jadi saya cuman Cuman akan Membantu kalian Kalau kalian Anak buahnya Thomas Dan Thomas tidak bagus Koko Thomas tidak bagus Kalian boleh komplain ke saya Jadi saya bisa evaluasi Anak saya juga Kalau saya berada di agent Otomatis kan saya adalah Profit yang banyak Banyak yang bilang bahwa agent itu Berbasis bisnis Jadi gak mungkin Kalau gak ada uangnya Gak jalan Jadi kenapa aku bilang sama Thomas Kamu boleh menikmatin uangnya Karena kamu masih muda Dan kamu bisa berkarya Lebih dari mamimu Jadi kamu lebih baik Bekerja di agent Tapi untuk saya pribadi Saya memilih untuk Tidak bekerja di agent Jadi saya sebagai Sport system Sekali lagi Saya sama Mas Sandro Sport systemnya Thomas Agar Thomas bisa Memberikan yang terbaik Pada kalian semua Agar bisa memberikan Yang Yang seharusnya Dan saya selalu Manti-manti sama Thomas Agar tidak mengambil Uang dari kalian Dan Membantu saya Untuk meringankan Beban saya Termasuk beban saya adalah Saat agent Tidak memberikan tiket Saat agent Tidak bisa mengkondisikan Saat agent Tidak bisa membantu Jika kalian Ikut Koko Thomas Dan Majikan ikut Koko Thomas Otomatis kan semuanya Jadi satu Sedidaknya Kalau Koko Thomas Bicara Itu di bawah Di bawah Apa ya Di bawah Bukan di bawah Kendali saya Di bawah Panduan saya Di bawah panduan Mas Sandro juga Dimana Dia sebagai Tokoh baru Di dunia persilatan Dia akan Lebih Fokus pada Apa Yang saya katakan Tidak Semua yang saya katakan Adalah benar Tapi setidak Tidak hanya Thomas akan memihak Pada kalian Jadi Koko Thomas Akan memihak Ada di Di kita Saya bilang sama Thomas Bagi kita adalah Rezeki banyak Atau kecil itu Tergantung dari Berkat Tergantung dari Rasa syukur Jadi terima kasih Buat teman-teman Di luar sana Yang selalu ada Buat kami Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Mahlu hidup bahagia Dan terima kasih Bye 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 bye